Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, membuka pintu komunikasi dengan Partai Pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar di Parlemen. Peluang komunikasi itu dimaksudkan untuk mendorong penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Ganjar menyadari bahwa Partai Pendukungnya tak dapat mengajukan sendiri untuk mengajukan hak angket di DPR. Diketahui Partai Pendukung Paslo nomor urut 1 semuanya berada di DPR, mulai dari Partai Nasdem, PKS dan juga PKB. Sedangkan Paslo nomor urut 3 hanya didukung oleh dua partai politik parlemen yaitu PDIP dan P3. Sementara Hanura dan Perindo tak masuk ke dalam parlemen saat ini. Menurut Ganjar, hak angket merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Ganjar menilai penyelenggaraan Pilpres tahun ini syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Ganjar mengatakan, jika DPR tak siap dengan hak angket, maka saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR. Presiden Jokowi Dodo pun merespons adanya wacana soal hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Menurut Jokowi, hal ini termasuk hak demokrasi dan tidak ada masalah jika dilakukan. Namun, saat ditanya lebih lanjut, soal nantinya hak angket menggagalkan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka, Jokowi tak memberikan jawaban. Terima kasih telah menonton!